Saudara, ada-ada saja tingkah warga untuk menghindari razia petugas saat PSBB ini berlangsung. Seperti yang terjadi di Gunung Sari, Jakarta Pusat, saudara. Ada seorang bocah memilih tidak memakai baju karena digunakan sebagai helm. Anak ini terjari razia PSBB di Jalan Gunung Sari Raya, Jakarta Pusat, Senin sore. Selain tak menggunakan masker, dia tidak menggunakan helm. Alasannya sama juga dilakukan pengendara ini. Dia terpaksa memubah sapu tangan sebagai masker karena tertinggal di rumah. Takut nggak sih sebutan-teman? Sebenarnya sih takut karena berhukum buru-buru tadi. Petugas menguluhkan tingkah laku warga yang tidak minta hati PSBB. Menurut petugas, sebagian masyarakat seperti tidak ada perubahan selama PSBB berlangsung. Tidak ada bedanya sebelum PSBB sama setelah dilakukan PSBB tahap kedua tetap aja rame di Jalan Gunung Sari Raya. Karena terus terlaksanya, semuanya gini kan ada karir. Karir dalam pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melihat ke dalam, mereka banyak yang berjejer, duduk-duduk, tidak karuan di dalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga Senin kemarin telah ada 5.195 warga Jakarta yang positif corona. Dari jumlah ini, 453 orang meninggal dunia dan 836 dinyatakan sembuh. Parkus Tiono, Kompas TV, Jakarta